Kekuatan-kekuatan pribadi Kekuatan-kekuatan pribadi Kekuatan-kekuatan pribadi Kekuatan-kekuatan pribadi Secara umum, kaum introvert Cenderung memerlukan masa tenang lebih panjang Tanpa ransangan sama sekali sebelum Mereka sanggup terjun kembali ke dalam Kesibukan sehari-hari Sampai di sini, kira-kira bagaimana pendapatmu Tentang dirimu sendiri? Apakah cenderung Introvert, extrovert atau berada di tengah-tengahnya? Pribadi pendiam Memerlukan energi untuk melakukan interaksi Sosial. Sedangkan pribadi extrovert Mengambil energi dari interaksi ini Introvert juga dapat merasa nyaman Sewaktu bersama orang lain, tetapi Ada bedanya. Kaum introvert Memerlukan lebih sedikit ransangan Ini sebabnya orang introvert sering merasa Acara sosial membuat mereka tidak berdaya Kaum extrovert memandang kaum introvert Sebagai sosok yang mementingkan diri sendiri Tidak tertarik untuk berurusan Dengan orang lain, bahkan dianggap Seperti seorang petapa. Itu tidak benar Apapun itu, dunia memerlukan Kaum introvert maupun extrovert Manusia memperoleh manfaat dari Dua kubu berbeda yang saling melengkapi Masyarakat memerlukan laki-laki Dan perempuan, orang intelektual Dan emosional, orang yang hidup menetap Dan orang yang mengembara, orang extrovert Dan introvert. Sosok extrovert Menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Oleh sosok introvert, begitu pun Sebaliknya. Yang penting untuk diingat Orang-orang introvert mempunyai kekuatan Kekuatan yang khas. Semua Kekuatan ini akan membantu ketika Berurusan dengan diri sendiri dan orang lain Serta saat harus berhadapan dengan Tuntutan-tuntutan yang sangat beragam Tama seperti kekuatan-kekuatan khas Yang mereka miliki, kaum introvert Juga memiliki hambatan-hambatan khas Semua itu penting untuk dikenali Agar tidak melemahkan atau menjadikan Hidup Anda lebih sulit Hambatan-hambatan sosok introvert yaitu Rasa takut, perhatian berlebihan Terhadap detail, ransangan berlebihan Sikap pasif, melarikan diri Terlalu mengandalkan otak, membohongi diri Sendiri, fiksasi, menghindari kontak Menghindari konflik Sosok introvert biasanya tidak suka Menonjolkan diri dan jengah terhadap orang yang Kelewat bermanis mulut atau terlalu banyak omong Di sisi lain, orang pendiam Biasanya selalu terlewatkan hanya Karena para pembuat keputusan tidak tahu Cukup banyak tentang prestasi-prestasi Dan kesuksesan mereka Misalnya, di dunia kerja, sosok introvert Biasanya terlewatkan dari promosi Atau di sekolah, biasanya sosok introvert Tidak mendapat kesempatan sebagai siswa Berprestasi akibat orang-orang yang Membuat keputusan tidak dapat melihat Kemampuannya Dengan kekurangan ini, sosok introvert Bisa mengusahakan agar prestasi-prestasinya Dapat terlihat secara sepatutnya Tetahu bahwa sosok introvert Tidak menyukai keramaian, kegaduhan Atau apapun itu yang sejenisnya Namun, tidak selamanya situasi gaduh Bisa dihindari Bagaimanapun, Anda juga harus menerima fakta Bahwa Anda kadang-kadang harus berbicara Dengan orang dalam kondisi-kondisi Yang tidak begitu ideal Prospek untuk menjalani hidup sebagai sosok introvert Yaitu dengan menikmati kedahsyatan hidup Sebagai pribadi pendiam Pandang introvert Anda sebagai sebuah hak istimewa Berperilakulah seperti seorang extrovert Sebagai selingan jika Peru Temukan kekuatan dalam sikap tenang Temukan kekuatan dan kebutuhan pribadi Anda sendiri Dan hidup sejalan dengan itu Jadi aduta bagi para pendiam Dorong sosok introvert lain untuk maju Menangkan hati orang lain dengan kekuatan-kekuatan pribadi pendiam Belajar dari dan bersama orang extrovert Untukmu yang introvert Jangan terlalu berkecil hati Di dunia ini terlalu banyak orang sukses Dengan pribadi sebagai sosok introvert Yaitu Barack Obama yang merupakan Presiden Amerika Serikat Albert Einstein yang merupakan Seorang fisikawan Pemenang hadiah Nobel untuk ilmu fisika Bill Gates yang merupakan pendiri Microsoft Yang manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang Michael Jackson yang merupakan Pemusik Amerika Serikat Mark Zuckerberg yang merupakan ilmuwan komputer Pendiri Facebook dan masih banyak lagi sosok introvert lainnya Yang berhasil meraih sukses Kenalilah kekuatan-kekuatan sekaligus hambatan-hambatan Anda Sambutlah keduanya sebagai teman-teman baik Yang ikut hidup dan berbagi bersama Anda Itu akan membuat Anda jauh lebih mudah Mengendalikan suatu situasi Sehingga situasi itu Menyesuaikan diri dengan Anda Dan membuat Anda mampu berkomunikasi dengan baik Terima kasih telah menonton!